Sekarang diperlukan Pak Pak Pluit, kita bunyikan sehingga hari ini. Ya, jadi acara ini adalah sebagai rapat koordinasi semua kementerian yang terlibat dalam kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, istilahnya Litbang Jirap ya. Jadi ini semua institusi, baik di Balitbang di Kementerian, Perguruan Tinggi, dan juga lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian yang terlibat dalam Litbang Jirap itu semua ada di sini. Tujuannya, sebagaimana arahan Bapak Presiden, semua kegiatan Litbang Jirap itu harus diintegrasikan. Integrasikan baik dananya, sumber daya manusianya, dan juga semua kegiatannya. Inilah yang segera kita lakukan bagaimana mengintegrasikan dan melakukan itu semua. Saya belum pernah bertemu sebelumnya dengan Prof. Subagio. Prof. Subagio, silakan berdiri. Juga Dr. Melia Lani Matipunawan, silakan berdiri. Dr. Ras Rendra, semuanya tim dari ITB. Saya minta Prof. Bagio maju sebentar. Tapi jangan minta sepeda. Ini urusan yang sangat fundamental sekali, yaitu urusan riset. Saya ingin menanyakan kepada Prof, ini awal-awalnya seperti apa, kenapa bisa muncul minyak kelapa sawit, dicarikan katalis, kemudian menjadi B20. Dan itu sebenarnya perintah saya sudah 3 tahun yang lalu, agar semua industri-industri kita memakai B20. Dan ternyata tidak mudah memberikan perintah seperti itu dan dilaksanakan di bawah. Banyak yang masih senang impor minyak. Dibikir saya enggak tahu. Sehingga betul-betul saya sangat mengapresiasi menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Subagio dan tim. Dibikir saya. Tahun 2009 kemudian, mulai mengenai bahwa ada proses yang untuk menghasilkan yang disebut oleh orang-orang dari luar negeri green diesel. Tapi saya sebutnya tidak ingin membiasakan menyebut green diesel. Saya selalu menyebut diesel biohidrokarbon. Artinya diesel biohidrokarbon. Artinya diesel yang seperti minyak bumi dari hidrokarbon, tapi dari saham Hayati. Jadi... Salam lagi sebaik saja. Diesel biohidrokarbon. Nanti akan saya gunakan kalau nyampian-nyampian. Itulah yang mungkin sejak 2009. Ini karena waktu itu Pertamina akan bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan proses ini. Saya bilang kalau proses melibatkan katalis, sudah jangan bekerja sama dengan yang lain. Dengan ITB saja. ITB saja cukup gitu ya bro? Ya. Nggak usah dengan ujaran ITB saja cukup gitu ya? Benar, karena sejak tahun 2000 sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan Pertamina untuk mengembangkan katalis yang digunakan di Pertamina. Banyak atau sedikit? Kami sangat terbantu banyak. Dan ada alat yang harganya 8 miliar. Itu sekarang ada di laboratorium kami. Atau pembantu banyak. Tapi... Kalau untuk Pertamina 8 miliar dia kecil. Itu bukan bantuan lah kalau Pertamina itu hanya 8 miliar tuh. Penemuan besar seperti ini aja bantuan. Kalau yang dari ini, dari dana sawit ada nggak? Dana sawit juga sangat besar. Berapa? Bentar. Saya kita terbuka. Yang terakhir ini kami dapat bantuan 46 miliar. 46 miliar tapi juga kecil. Karena dana sawit kita sekarang mungkin sudah mendekati 30 triliun. Untung apanya disimpan saja. Baiklah kalau selanjutnya mungkin kami butuh sangat besar Pak. Di panceng itu langsung keluar butuh besar. Gitu loh Bro. Untuk Pak. Sangat penting sekarang. Keluarannya apa? Membangun pabrik katalis. Jadi sejak 2 tahun saya sudah menginginkan ada pabrik katalis sehingga resep-resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar. Saat ini resep-resep itu terpaksa dijahitkan katalisnya ke pabrik milik multinasional. Jadi diantarannya nanti bisa. Ditiru. Dengan perjanjian walaupun bukan. Tapi kalau sudah ada di kepala resep itu akan pindah ke mana-mana. Bisa pindah ke mana-mana Pak. Jadi sejak 2 tahun itu gak jadi-jadi Pak. Bukan karena dana juga. Jadi karena aturan ini aturan itu. Terima kasih Bro, terima kasih. Sekali lagi saya sangat menghargai kerja keras dan produk yang dihasilkan oleh Bro Bagyok beserta seluruh tim. Dan ada foto? Sudah di foto? Oh ini, ini tadi kan Prof disini baru berdiri 2 menit. Tapi fotonya sudah jadi. Dan tim juga disini ada. Jangan sempur gak maju tapi fotonya ada. Untuk menunjukkan bahwa kita ini bisa kerja cepat. Maksud jadi album seperti ini. Dan ini juga album ini mahal. Karena disini ada tulisan Istana Presiden Republik Indonesia. Ini yang gak bisa beli disini. Mohon maaf ini gak sepontan. Baru tadi pagi saya berpikir saya beri apa ya Prof Bagyok dengan tim. Tapi karena ya saya berpikirnya sepontan dan mendadak, yaudahlah. Saya beri uang aja lah gitu. Tapi jangan khawatir Bro. Tidak mungkin saya memberi juta gak mungkin. Tapi ini bukan silahkan mau dipakai penelitian silahkan, mau dipakai pribadi silahkan. Ini memang hadiah penghargaan kami untuk Bro dan tim dalam penelitian. B20, B30 dan nanti seterusnya. Ini berbeda ya yang saya berikan. Nanti dengan yang diberikan oleh Dana Sawit maupun pertamanya ini akan beda. Di sana juga akan saya perintahkan untuk memperbesar apa yang tadi sudah Prof sampaikan. Di sini lebih kecil karena memang dari saya gak mungkin saya memberikan sampai. Kalau Dana Penelitian tadi juga dari Pertamina, dari Dana Sawit. Saya paksikan, seolah-olah akan terus kita berikan kepada ITB dalam hal ini. Silahkan. Saya sebetulnya kalau tahu bahwa benar-benar Pak Jokowi akan datang. Karena saya sudah lima kali mengejar-ngejar Pak Jokowi. Waduh, peneliti sampai mengejar-ngejar saya ya? Betul Pak. Di laboratorium saya ada gambar saya naik yang bergerak. Karena itu yang paling cepat bertemu dengan Pak Jokowi. Betul kan Pak? Jadi tiga hari setelah ada anak SMP naik yang bergerak, ketemu Pak Jokowi saya, laboratorium saya di datang. Sepuluh Menteri. Sepuluh Menteri sebelum Pak Arifit Asri datang. Selalu saya tunjukkan, ini kalau saya tidak bisa bertemu Pak Jokowi, saya mau naik yang bergerak seperti ini. Sekarang saya sudah bertemu Pak Jokowi. Saya ingin sebetulnya memberikan poluit, agar ditiup oleh Pak Jokowi dan seluruh potensi anak bangsa yang bisa mendirikan pabrik katalis dan pabrik biologi karbon. Segera bergerak dengan cepat, dan saya pikir Pak Jokowi yang bisa mempercepat semua. Karena saya sudah bertemu sepuluh Menteri, Pak. Tidak ada yang bertemu. Sudah bertemu sepuluh Menteri tapi bergerak. Mungkin kurang. Kita kan punya 34 Menteri. Oke, oke. Setelah ini kita akan bicarakan dalam keratas, nantikan saya berikan dengan tim, khusus berbicara mengenai katalis. Satu lapis. Satu lapis. Sebenarnya kami senang bekerja, senyap kerja karena saya paling khawatir waktu mereka datang mengatakan, kami gembira ada diberitakan di korang-korang. Tetapi kemudian di korang sudah banyak berita, kita tidak maju-maju. Kita tidak maju. Tidak maju. Tidak maju. Tidak maju. Tidak maju. Akibat merasa kalah cepat dengan Indonesia. Ini memang ada pernyataan dari Malaysia. Kita kalah sekarang bekerja sama dengan Universitas di Cina. Dan mungkin mereka maju, kita baru senang-senang. Saya diberi selamat. Selamat-selamat untuk tidak ada bulan yang dibalikan. Sekarang diperlukan. Prof adalah fluid. Fluid kita bunyikan seang hari ini. Berhut! Pasti akan memicu yang lain ikut maju. Pasti. Jadi itu yang saya harap-harapkan dari lama kalau Pak Jokowi yang lain nggak bisa. Terima kasih saja kepada Pak Jokowi dan fluidnya supaya ditiup dan dimajukan semua. Saya inginkan maju tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.